Halo Halo teman-teman sematang channel berasa toko sembako terima kasih udah mengklik video ini hari ini saya akan membahas tentang cara mengambil keuntungan usaha toko sembako jadi buat kalian yang mendirikan usaha warung sembako toko kelontongan toko toko sembako dan juga toko semi-glossier serta grosiran kalian harus tahu ya cara mengambil keuntungan yang baik dan benar supaya harga yang kalian tetapkan itu sama dengan pasaran setidaknya minimal sama dengan pasaran dan makan kalian bisa lebih murah lagi Bagaimana akan menentukan harganya ikuti terus teman-teman Oke teman-teman kita mulai dari beras dahulu ya Oke teman-teman kita mulai dari barang-barang pokok sembako yang biasa di paling dicari oleh masyarakat atau warga yang tinggal di sekitar tempat kalian mendirikan usaha toko contohnya seperti beras telur seperti beras ini kita bahas langsung ya teman-teman beras ini untungnya seribu rupiah modalnya itu sangat tinggi ya berdari 5 kg 10 kg bahkan 20 kg itu saya mengambil keuntungan hanya seribu rupiah saja sedangkan telur ini teman-teman ini keuntungannya cuma 1500 bahkan sampai 800 rupiah itu tergantung dengan harga yang saya dapatkan ketika saya membeli telur Oke seperti gula ini teman-teman gula ini saya hanya menjual kemasannya Kenapa karena harga kemasan sama harga kiloan itu sama saja jadi lebih baik saya jual kemasan walaupun selisih sedikit tapi kalau kita jual harga timbangan seperti teman-teman harus nimbang lagi beli karetnya lagi pakai plastiknya lagi ini jadi sama saja hanya selisih 300 rupiah ya per kilonya jadi 300 rupiah itu udah termasuk semua biaya-biaya nggak papa teman-teman saya ambil bersih saja seperti ini gula ini modalnya 12600 saat ini ya teman-teman bisa berubah-ubah tergantung dengan waktu dan juga keadaannya seperti ini 12000 rupiah 12600 rupiah saya jual 14000 rupiah tapi kalau ada yang ambil 10 kilo saya jual 13000 rupiah oke kita masuk ke minyak minyak ini tergantung juga teman-teman mereknya perliternya dan juga minyak kiloannya juga ada ya teman-teman tapi saya tidak menjualnya yang saya jual hanya kemasan saja karena alasan-alasan tersebut ya teman-teman capek nimbangnya tumpahan habis itu susah sekali ya saya menimbang pas pasnya kadang kurang kadang lebih jadi saya hanya menjual minyak seperti fortune ini modalnya itu saya dapatkan 12000 rupiah jadi saya mendapatkan lebih murah lagi kenapa karena saya belanjanya ke distributor distributor utamanya jadi saya mendapatkan potongan harga promo dan diskon lainnya jadi saya bisa menjual minyak kemasan ini bahkan lebih murah daripada minyak timbangan dan minimal hampir sama ya harganya ini saya jual 13000 rupiah harga saat ini dan bisa berubah-rubah karena sawit udah mahal ya teman-teman jadi sawit yang mahal itu mempengaruhi harga yang kita peroleh oke saya juga menjual beras timbangan juga ya teman-teman ini untungnya 1000 rupiah saya jual juga ya seperti tepung timbangan ini keuntungannya 1000 rupiah juga dan juga tepung-tepung lainnya 1000-1000 jadi semua barang yang saya jual ini keuntungannya 1300 ya minimal ya teman-teman tapi kalau dia ngambil banyak itu ya saya ngambilnya 300 rupiah saja seperti itu teman-teman jadi keuntungan ini sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan toko kalian jadi kalau kalian mengambil keuntungan misalnya harga jualnya Rp14.000 modalnya Rp13.500 kalian harus menjual Rp15.000 jika kalian menjual Rp14.000 ya oke teman-teman jadi seperti itu ya jika kalian mengambil keuntungan yang sedikit kalian harus memperhatikannya seperti biaya-biaya yang harus kalian tanggung yaitu biaya-biaya yang kalian keluarkan untuk menutupin kegiatan dalam usaha toko sembako contohnya biaya listrik biaya gaji karyawan biaya hidup kalian dan biaya-biaya yang akan kalian keluarkan seperti juga kehilangan barang dagangan salah hitung dan bahkan barang yang expire jadi itu yang perlu kalian perhatikan jadi jangan kalian mengambil keuntungan yang sangat tipis itu bisa membuat toko kalian akan mengalami kerugian karena jika kalian melakukan seperti itu emang ramai toko kalian tapi perhatikan kalian itu kerja buat mencari laba ya teman-teman bukan mencari capeknya jadi kalian harus ya sangat aktif juga ya menjual barang-barang yang sekiranya belum dijual di toko sebelah kalian harus lebih teliti dan lebih aktif lagi contohnya kalian buka di awal dan tutup di akhir-akhir itu dan juga kalian harus perhatikan juga ya tentang persaingan-persaingan yang akan timbul contohnya jika kalian mendirikan usaha pasti orang lain akan menginginkan usaha yang kalian gelutin contohnya mereka melihat bahwa usaha karena itu maju makanya mereka akan berbondong-bondong di berbondong-bondong akan menjual seperti yang kalian jual ya contohnya mereka akan membuat usaha sama seperti kalian jadi kalian harus siap sedia ya dengan persaingannya persaingan baru yang akan muncul dengan modal persaingan yang lebih kuat lagi daripada kalian ya contohnya seperti saya di tempat saya udah berdiri minimarket ya biasa saja ya teman-teman biasa saja saya tidak khawatir tidak apa ya kita lihat saja minimarketnya kalau seperti itu ya saya udah siap dengan gulung tikar atau pindah ke tempat lainnya tapi saya coba dulu bertahan jika omset saya ya bisa mencukupin ya misalnya minimal lima juta sehari saya dapatkan omset dari penjualan ya bisa bisa bertahan terus ya teman-teman teman-teman ini biasanya misalnya saya 8 juta rupiah per hari jadi kalau kalau gitu teman-teman dan juga saya sudah menyiapkan ya batu loncatan seperti buat kebun sawit buat kontrakan dan lain sebagainya nah jadi saya sudah siap untuk beralih ke usaha lainnya jika memang seharusnya seperti itu dan juga terima kasih teman-teman udah masukkan video ini wassalamualaikum kita jumpa di video selanjutnya Halo teman-teman semangatang channel berasa tahu sembahku Terima kasih udah mengklik video ini hari ini saya akan membahas tentang cara mengambil keuntungan sahabu sembahku jadi buat kalian yang mendirikan usaha warung sembahku toko kelontongan toko-toko sembahku dan juga toko semi grosir serta grosiran kalian harus selamat menikmati selamat menikmati